Halo teman-teman, nama saya Ken Ring dari kelas 9A dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang negara maju, yaitu negara Jerman. Jerman terletak di Eropat dan berbatasan dengan beberapa negara, seperti Polandia, Denmark, dan Perancis. Secara astronomis, Jerman terletak di antara 47 derajat lintang darah sampai dengan 55 derajat lintang darah dan 6 derajat hujur diukur sampai dengan 15 derajat hujur diukur. Luas wilayah Jerman sekitar 350.000 km persegi dan ibu kota Jerman merupakan kota Berlin. Jerman juga memiliki budaya menarik yang menggambarkan kekayaan budaya mereka, seperti seni bangunan dan makanan khas. Salah satu contoh seni bangunan adalah Hasil Nussmannstein yang terletak di sebelah selatan Jerman bukan kota Fussel. Hasil Nussmannstein dimulai perkembangannya pada tahun 1869. Raja Ludwig II mau membangun hasil dengan 100 menang untuk dirinya sendiri. Setelah 5 tahun, hasilnya selesai dibuat. Raja Ludwig II hidup dalam hasilnya selama 17 tahun, sebelum meninggal lintang. Setelah 7.000, tempat ini dibuka untuk menjadikan tempat wisata. Sementara gerbang brengungur adalah gerbang kota di kota Berlin yang mempunyai desain gerbang klasik dan merupakan simbol penumpang Jerman setelah berat. Selain seni bangunan, ada juga makanan khas yang unik, seperti bratwurst, yaitu sosis pandang dengan rempah-rempah khas Jerman. Bratzel, yaitu roti dengan bentuk jaring lapa-lapa yang rasanya gurih. Dan selitsel, potongan daging tipis yang digoreng dengan tepung roti. Jerman memiliki indik sedang dengan keempat musim. Dari musim panas, ugut, dingin, dan senuk. Suhu musim panas rata-rata 20-30 derajat celcius. Sementara musim dingin, 0-5 derajat celcius. Nah, itu dia penjelasan saya tentang negara Jerman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton.